Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku, yang paling aku khawatirkan bisa merusak umatku adalah al-a'imma al-mudilu. Adalah para imam, para pemimpin, para penguasa, para ulama yang menyesatkan. Itu agar kita jangan sampai menjadi ustad-ustad, menjadi ulama-ulama, menjadi pendakwah-pendakwah yang menyesatkan pengikutnya. Dan jangan sampai kita menjadi pengikut-pengikut yang tidak menggunakan akalnya untuk melihat kebenaran yang disampaikan. Untuk melihat apakah yang disampaikan ada sandarannya dari Al-Quranul Karim. Atau hanya omongan belakang tanpa ada penjelasan dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan doakan surat-surat kita, ada banyak yang tidak mengerti. Ada orang-orang yang tidak faham sehingga dia memusuhi sunnah. Tidak suka dengan sunnah karena ada sesuatu yang tidak dia fahami. Dan semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan kekuatan untuk menyebabkan. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatima? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini, Masya Allah, tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit, langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Ya ustad, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Quranul Karim. Maka dikasihlah amalan itu. Sebelum tidur, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, Orang kalau datang ke tempat tidurnya, disuruh ingat Allah. Hari esok itu milik Allah. Kau gak tahu apakah kau bisa membuka matamu esok hari. Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah, subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Oleh karena itu, kadangkala, Antum kalau ada sohib, Antum gak bayar utang. Padahal dia mampu. Boleh gak Antum ngatakan sama dia? Ya sudah, Antum gak mau bayar, gak apa-apa. Ana minta di akhirat, Antum. Kalau yang diminta ini beriman, Jamaah, insya Allah dia takut. Tapi kalau beriman, oh ya Alhamdulillah kalau gitu nanti di akhirat urusan sama Ana, Antum. Sekarang selesai. Antum akan dituntut, Jamaah. Ketika orang-orang muncul dari kuburannya digering ke Padang Mahsyar, mereka tidak akan bergerak menuju surga atau neraka sampai mereka disidang. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Urusan utang gimana? Tetap urusan utang. Gak bisa, Jamaah. Urusan utang ini harus diselesaikan. Karena urusannya Allah sudah menyerahkan kepada manusia. Itu hak kalian. Empat urus saudara ini, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah tua. Gak bisa pindah-pindah rumah. Kan ada ibu yang pindah rumah anaknya pertama, anak kedua, anak ketiga capek ibu. Akhirnya empat orang ini musyawarah. Ibu ini harus ikut satu orang. Gak bisa pindah-pindah kayak gitu. Sian ibu. Kata kakaknya paling besar, gini. Yang merawat ibu gak dapat warisan. Yang merawat ibu gak dapat warisan. Adik-adiknya ngomong, masa kita udah capek ngerawat gak dapat warisan lagi. Ini mau bikin kesepakatan mereka. Gak ada yang mau adik-adik. Akhirnya kakaknya yang merawat. Kenapa kakaknya mengatakan itu? Karena kakak ingin merawat ibunya. Apa pantas seorang yang membawa kunci surga di rumahnya masih minta uangnya? Pantes dia masih minta uangnya. Kunci surga dia bawa ke rumah. Pintu surga dia bawa ke rumah. Maka kita harus bangga. Harus berbahagia. Tak kala bisa merawat orang tua kita. Jadi segera aja, maaf. Dengan anak ini, kadangkala anak mengatakan nantilah dijual. Kalau harganya mahal. Jadi bapaknya ini, selama dua tahun, tiga tahun, utangnya gak dilunasin. Karena sang ahli waris ingin rumah itu lebih mahal. Padahal sebelum dibagi warisan, apa yang harus tentu melakukan? Bayar utangnya. Iya Ustaz, tapi kalau sekarang mungkin satu miliar. Tapi dua tahun lagi bisa? Dua miliar umpamanya. Pertanyaannya, setahun bapakmu dikuburan. Nungguin dilunasin utangnya. Kecuali memang gak mampu. Beda gak mampu, jemaah. Artinya uangnya gak ada. Ahli waris mengatakan, kita akan bayar. Tapi kita baru ngelunasin, Mombanya 500 juta. Sisanya, ya kita akan cicil. Ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Tapi ada anak yang tadi ditunda-tunda pelunasan utang ayahnya. Karena sang anak, ya ingin harga yang lebih mahal untuk peninggalan orang tuanya. Wahai nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Tapi terkadang, seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar. Dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba. Tadkala memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Tadkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kera api neraka. Kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Sekarang ini sudah ada solawat dangdutan. Nanti ada rock lagi solawat. Ada model musik jazz bersolawat. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kehusuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan. Solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita mau medit. Kita sambil nyetir mobil. Kita mengatakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita salawat seperti itu gak apa-apa. Tapi jangan pakai yang apalagi ada yang sambil berjoget. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaikum. Ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika salat salah saat membaca surat pendek. Kemudian di pertengahan surat kita lupa ayatnya. Apa yang harus kita lakukan. Langsung ruku atau mengulang bacaan surat pendek lainnya. Yang pertama kita tahu. Membaca surat dalam sholat ini disunnahkan. Artinya ketika seorang membaca Al-Fatihah. Dia sudah menyelesaikan rukunnya. Kalau dia setelah amin. Kemudian dia tidak sujud. Diperbolehkan. Bagaimana ketika dia salah membaca surat pendek. Apa yang perlu dia lakukan. Apakah dia langsung ruku. Atau dia menambahkan dengan membaca surat pendek lainnya. Mengganti dengan surat pendek lainnya. Dua-duanya boleh. Ketika dia tidak langsung ruku. Sah sholat dia. Ketika dia mau menggantikan dengan surat pendek lainnya. Diperbolehkan. Lalu Jibil mengatakan. Jelaka seorang hamba. Yang mendapati kedua orang tuanya. Masih hidup. Atau salah satu di antara keduanya. Tapi ternyata. Dia tidak masuk surga. Dan seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya. Masih hidup. Atau salah satu. Lalu tidak masuk surga. Ini celaka nih anaknya. Kenapa? Tiket masuk surga ada di depan dia. Tinggal dia ambil. Dia berangkat masuk surga. Tapi dia tinggal itu tiket. Maka Nabi mengatakan. Amin. Semoga celaka. Bahwasannya yang memberikan rizki kepada kita itu. Bukan pekerjaan kita. Bukan kantor kita. Bukan bisnis kita. Yang memberikan rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengatakan. Wa fissamai rizquikum wa matu adun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Dan yang dijanjikan kepada kalian. Maka tak kalah seorang yakin yang memberikan rizki. Allah Azza wa Jal. Ketika seorang membantu orang lain karena Allah dia tidak akan peduli. Orang itu mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Atau orang itu lupa sama antu. Tidak ada urusan antu. Oleh karena itu penghuni surga. Apa kata mereka? Kami itu ngasih makan kalian. Kami itu membantu kalian. Berharap pertemuan dengan Allah. Mengharapkan keriduan Allah. Ingin memandang wajah Allah. Jalat azamatu. Kita tidak mau dari kalian. Jazaan. Balasan. Balas budi ini. Walah syukur. Dan tidak pula ucapan syukur. Ucapan terima kasih. Enggak. Maka itu tidak perlu sakit hati. Allah katakan. Jangan batalkan sodakoh kalian. Dengan man. Dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kau lakukan. Maka orang ini mengatakan. Ya Rabbi. Kebahagiaanku tidak akan sempurna. Kecuali kalau dia ada bersamaku di surga. Maka di sini orang itu dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Dengan syafaat siapa? Sahibi. Maka di situ penghuni neraka pada bertanya. Fulan kok bisa keluar dari neraka? Siapa yang memberikan syafaat kepada dia? Apakah para nabi yang memberikan syafaat kepada dia? Para rasul. Malaikat-malaikat Allah. Atau ada di keluarganya yang mati syahid. Yang bisa memberikan syafaat. Atau siapa? Enggak. Yang memberikan syafaat kepada dia itu sahibnya dia. Maka penghuni neraka takai itu berteriak mengatakan. Fama lana min syafi'in. Kita tidak punya orang yang memberikan syafaat. Dan kita juga tidak memiliki teman-teman baik yang ingat sama kita. Allah mengatakan fa'ula'ika yubadzilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertawabat dengan benar. Dia beramal soleh kembali kepada Allah. Maka semua dosanya itu bukan dihapuskan saja. Tapi dosanya kalau dia memiliki dosa sepenuh bumi ini. Sepenuh bumi itu dirubah jadi kebaikan buat dia. Jadi orang kalau taubat itu bukan nol. Dia bawa dosa sepuluh, taubat sepuluh dosa jadi kebaikan. Dengan catatan dia benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Koza ini jamaah membotak sebagian rambut dan membiarkan sebagian lain. Dulu waktu kita kecil itu ada yang rambutnya sisa di sini. Enggak, anak-anak kecil-kecil biasanya jamaah. Itu dilarang sama Nabi SAW karena itu perbuatan orang-orang ajam pada waktu itu. Kita dilarang untuk meniru mereka. Dan ketika antum potong rambut antum, tanyakan kepada diri antum. Antum mau meniru siapa? Kita itu dilarang meniru orang-orang kafir. Kita itu dilarang untuk meniru binatang. Maka tolonglah sesuaikan jamaah. Jangan niru-niru mereka, sesuaikan dengan diri kita sendiri. Jadilah diri antum sendiri. Ketika cukur rambut, ada larangan-larangan dalam Islam. Seorang syekh cerita. Di kota Jiddah sana. Ada seorang lelaki yang lagi ribut di rumah sama istrinya. Lagi ribut, panas nih. Sampai si suami angkat tangan menampar istrinya. Ingat, orang yang pernah menampar wajah istrinya, taubat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena haram hukumnya menampar istrinya. Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang hak wanita, apa kata Nabi s.a.w. Oh, jangan memukul wajah istrinya. Dan jangan menjelek-jelekkan istrinya. Tidak boleh suami, oh istriku kaya gini, kaya gitu. Tidak boleh. Mukul wajahnya, haram hukumnya. Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup. Yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita. Untuk merubah ambisi kita. Tujuan hidup kita. Allah mengatakan, Wahai manusia. Wahai manusia. Apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah azzawajal. Kepada Rabbmu yang menciptakanmu. Yang memberikan segalanya kepadamu. Kita jamaah. Sama atasan kita begitu taat. Semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah azzawajal sering kita tawar-tawar. Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat, Fulan mati, Fulan mati, Fulan mati. Bapak kita mati. Kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi tidak sadar. Saya mau tanya, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Rasulullah sepenuh hati, dan mencintai Al-Quran sepenuh hati, istiqomah sampai akhir Rusia. Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaannya bikin kajian baru lagi kita. Saya akan berikan jawaban yang ringkas ya, karena waktu memang. Yang pertama kita tahu, sebuah peribahasa yang seringkali kita dengar dan kita ucapkan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka jalannya untuk mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Rasulullah SAW sepenuh hati, mencintai Al-Quran sepenuh hati, mencintai La ilaha illallah sepenuh hati, mencintai Al-Quran sepenuh hati, kita harus mengenal.